Intro Kasus Deni Sirgar Jalan Ditempat Forum Mujahid Pertimbangkan Pengadilan Rakyat Forum Mujahid Tasik Malaya Berencana Menggelar Pengadilan Rakyat Untuk Penanganan Kasus Dugaan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Deni Sirgar Kepada Santri dan Pesantren Di Tasik Malaya Pengadilan Rakyat Akan Digelar Ketika Penanganan Di Kepolisian Tak Juga Membuahkan Hasil Alias Jalan Ditempat Ketua Forum Mujahid Tasik Malaya Nanang Nur Jamil Mengatakan Pihaknya Telah Melakukan Pertemuan Dengan Pimpinan Pesantren Tahfiz Quran Darul Ilmi Kota Tasik Malaya Jawa Barat Sebagai Pelapor Dalam Kasus Tersebut Kita Akan Berkirim Surat Ke Polda Jabar Untuk Meminta Proses Percepatan Kasus Ini Dan Audiensi Kata Dia Nanang Pun Mengatakan Nanang Pun Mengatakan Penanganan Kasus Deni Sirgar Di Kepolisian Telah Berjalan Dua Bulan Delapan Hari Namun Hingga Saat Ini Belum Ada Pemanggilan Kepada Terlapor Kalau Surat Itu Tak Ada Tanggapan Kita Cabut Laporan Dan Melaksanakan Pengadilan Rakyat Bentuknya Seperti Apa Kita Akan Bahas Lagi Ujar Dia Menurut Nanang Pengadilan Rakyat Itu Bukan Hanya Akan Dihadiri Oleh Umat Islam Di Tasik Malaya Melainkan Juga Dari Jakarta Banten Dan Daerah Lainnya Jika Dalam Waktu Tiga Bulan Sejak Laporan Dibuat Masih Belum Ada Perkembangan Yang Signifikan Pihaknya Akan Melakukan Pencabutan Laporan Dan Menggelar Pengadilan Rakyat Selain Bersurat Ke Polda Jabar Pihaknya Akan Meminta Audiensi Ke DPRD Kota Tasik Malaya Untuk Mempertanyakan Sikap Pemerintah Dan Para Wakil Rakyat Sebab Kata Dia Hingga Kini Belum Ada Sikap Dari Eksekutif Dan Legislatif Kota Tasik Malaya Ketika Santrinya Dihina Pimpinan Pesantren Tahfiz Quran Darul Ilmi Kota Tasik Malaya Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Ghani Mengatakan Pihaknya Telah Memenuhi Panggilan Dari Polda Jabar Pekan Lalu Dalam Pemanggilan Itu Kata Dia Polisi Melakukan Silaturahmi Dan Memberikan Perkembangan Kasus Menurut Dia Polda Memberikan Laporan Bahwa Mereka Telah Meminta Keterangan Ahli Dari ITB Baris Krim Dan Sekaligus Menyurati Facebook Indonesia Untuk Membuka IP Adres Akun Denny Sirgar Langkah Menyurati Facebook Indonesia Itu Merupakan Prosedur Untuk Memastikan Akun Yang Menggah Foto Santri Itu Benar-benar Milik Denny Sirgar Dan Diunggah Olehnya Saya Kecewa Karena Polda Begitu Lambat Padahal Itu Sudah Dapat Dipastikan Diposting Oleh Denny Sirgar Bahkan Pengacaranya Sudah Membuat Pernyataan Di Televisi Kata Dia Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombespol Yafet Duma Parinbang Yang Dimintai Keterangan Usai Pemeriksaan Ustadz Ruslan Pekan Lalu Mengatakan Sejauh Ini Pemeriksaan Terhadap Denny Belum Dijadwalkan Penyidik Masih Melengkapi Alat Bukti Sebelum Melangkah Lebih Jauh Belum Dijadwalkan Kita Masih Melengkapi Alat-alat Buktinya Dulu Ujar Yafet Dijadwalkan 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 Dijadwalkan